Ketika Belarusia membuka perbatasan dengan Polandia, sehingga terjadi migrasi manusia ke arah Polandia dari Belarusia, maka komentar bosmen, jago nih Putin, kampret kapan Indonesia punya pemimpin negara seperti Putin, atau seperti si Jinping, ketika mengelola negara dapat mengangkat Indonesia ke tingkat dunia. Ngimpi banget dah. Kita semua tahu ambisi Putin ambil Ukraina. Kita sudah rinci mengapa Putin mau menganeksasi Ukraina. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara Putin mengambil Ukraina? Tidak seluruh Ukraina, tidak sampai Kiev, hanya sebagian Ukraina. Maka Putin melakukan banyak manuver trisula yang menarik. Pertama, Belarusia yang merupakan negara perbatasan Rusia yang pemimpin Belarusia adalah sekutu Putin, mulai bermain mengganggu Polandia. Belarus dibikin atau dikonflikkan dengan Polandia, sehingga warga Belarusia hijrah migrasi keluar Belarusia ke Polandia. Tujuannya? Ya pastinya membuat tentara NATO dari Eropa Barat, mau ke Ukraina, jalan darat, jadi nggak bisa. Mau masuk lewat Belarusia, ya bakal tidak dikasih. Karena lagi konflik. Saat ini sekutu NATO hanya Amerika dan Inggris yang stand alone, tidak terpengaruh gas Rusia. Sementara Jerman, Perancis, Spanyol, dan negara Eropa Barat lainnya, energi gasnya bergantung pada Rusia bahkan lebih dari 60%. Efeknya ketika mereka mau masuk ke Belarusia atau membela Ukraina, diancam oleh Rusia dengan gas Rusia. Sejauh ini, Jerman belum berani dan negara Eropa lainnya tidak berani bergerak ke Ukraina, mendukung Inggris dan Amerika. Karena tekanan gas Nordstrom 1 dan Nordstrom 2 milik gas prom Rusia, dikendalikan mati nyalanya oleh Rusia. Eropa Barat jadi nggak berani bergerak mereka saat ini. Kapal selam Rusia sudah masuk ke Laut Baltik. Militer Rusia jaga di Laut Baltik. Kalau NATO mau masuk, hanya bisa lewat udara dengan kapal induk yang ada di posisi Laut Atlantik. Ini sangat jauh dan sangat mudah di intercept. Di sisi selatan Ukraina, yaitu Laut Mati atau Dead Sea, ada negara Turki yang merupakan sekutu Putin. Erdogan, sejak di kudeta Amerika yang digagalkan oleh Rusia, menggunakan Rusia sekarang sebagai sekutu utamanya. Balik badan dari Amerika itu Turki. Jadi, NATO menyerang Rusia atau Ukraina dari selatan, pasti Turki tidak akan kasih wilayah udaranya ke NATO. NATO hanya bisa masuk dari Hiblartal atau dari Italia yang pasti kejauhan. Dari samudera Atlantik, dari Sweden atau dari Jerman, juga nggak gampang. Ukraina saat ini sitting duck bagai bebek yang tinggal dieksekusi oleh Rusia. Sulit untuk menolong Ukraina. Strategi hebat Putin sulit dilawan. Ukraina mangsa lemah yang tidak ada yang bisa menolong dari cengkraman Rusia. Lewat udara, sudah di blok di Polandia dan Belarusia. Eropa Barat ditekan melalui gas. Amerika Inggris hanya bisa serang dari Hiblartal atau dari utara Belarusia, dari Latvia. Jadi kesimpulan, lupakan NATO. Anda kalah strategi sama Putin. Apa efek perang Ukraina tersebut? Kita semua tahu, harga minyak mentah di tahun 2021 naik 50 persen, menjadi di harga sekarang sekitar 77 dolar per barelnya. Setiap kenaikan 1 dolar, Rusia untung mendekati angka 1 bilion dolar perharinya dari minyak tersebut. Ketegangan Ukraina akan membuat minyak mentah dan harga gas naik. Di target naik 20 persenan dari nilai sekarang ke arah 100 dolar per barelnya. Rusia untung dari dua sisi. Untung dari harga minyak dan gas, serta dapat Ukraina kalau perang terjadi antara sekutu versus Rusia. Rusia saat ini di atas angin. Di sisi lain, perang pasti berlangsung cepat. Rusia pasti tidak ambil Kiev, tapi mungkin sampai perbatasan Kiev. Lalu dunia akan resesi slowdown ekonominya ketika harga minyak ke 100 dolar per barel. Slowdown ekonomi jadi berkepanjangan setelah COVID membuat manufaktur industri melambat. Ditambah perang Ukraina di ujung mata. Perang Ukraina akan berefek memukul ekonomi dalam negeri Tiongkok. Pastinya sebagai negara produsen yang minyak BBM importnya hingga 90 persen yang semua didapat dari luar Tiongkok. Hal ini yang membuat Xi Jinping makin tidak populer dan untuk populer, Xi Jinping pasti meneru Putin. Yaitu bangkitkan nasionalisme dan serbu Taiwan. Kedua perang tersebut sudah diprediksi sejak 2019 dalam kitab Sontoloyo yang berjudul Mardigunation. Jelas sudah mengatakan perang laut Natuna Utara dan perang di selatan Eropa pasti terjadi. Sungguh, data ini bukan ramalan. Ini analisa. Full data sebelum membuat analisanya. Rusia dengan strategi Moriskova 2.0 memang punya rencana besar di Eropa dan merinci bagaimana mengambil Kremia, melepas Inggris Brexit dari Uni Eropa, melepas bangsa Katalan agar mereka merdeka dari Spanyol, mendukung separatis Baski, mendukung separatis Timur Ukraina anti-Kiev. Semua strategi jangka panjang oleh Putin dikerjakan desainnya sejak lama. Sejak tahun 2013 di sisi Xi Jinping dengan obor untuk mencaplok sumber daya alam suatu negara yang ditukar dengan infrastruktur yang 100% berbahan Tiongkok. Strategi Tiongkok selanjutnya adalah mengambil balik Makau, mengambil Hongkong, dan mengambil Taiwan adalah mimpi Xi Jinping yang terus dimatangkan untuk menjadikan Tiongkok one nation, one system. Karena itu, kita harus mendesain, memanfaatkan peluang untuk menjadi negara besar, menyalip di tikungan, selagi gajah dengan gajah berperang di mana-mana. Jangan cemenlah bernegara. Masa ngurusin hal-hal yang nggak penting sih, seperti kayak tentaranya misalnya. Masa tentara disuruh megangin anak-anak yang dipaksa vaksin dengan sadisnya yang membuat anak kecil bisa pada trauma semua? Atau bernegara saat ini, para elitis malah sibuk membangun-membangun apa saja proyek-proyek tadi dengan hutang-hutang lagi, sibuk bagi-bagi cuan antara pengusaha dan penguasa, atau istilahnya peng-peng. Sibuk atur-atur kebijakan proyek untuk mereka belah-belah di atas sana. Rakyatnya hanya dikasih info dari Bazar seakan apa yang pejabat kerjakan tidak melanggar sumpah jabatan, walau KKN. Dengan Bazar, rakyatnya dibikin nggak paham bernegara dan tidak tahu berita luar negeri bahwa dunia mau perang yang padahal bisa dimanfaatkan untuk Indonesia berdaulat.